Hari ini kita melaporkannya itu adalah dugaan tindak pidana yang dilakukan sama dia terkait penyebaran berita. Dia menyebutkan disitu bahwa orang yang gak percaya Dukun itu batal sehadapnya. Berarti kan batal masuk Islam dong. Kenapa? Karena dia menggiring opini masyarakat untuk percaya Dukun. Pengacara Dukun Firdaus Oywobo tak henti-hentinya mengeluarkan pernyataan yang menyesakan. Usai salah mengartikan dua kalimat syahadat, dia kembali melontarkan pernyataan-pernyataan yang membuat miris. Kali ini Firdaus Oywobo mengatakan bahwa orang yang tidak percaya Dukun bisa disebut musyrik. Tentu saja pernyataan Firdaus Oywobo ini kembali menghebohkan publik, seolah enteng keluar dari mulutnya pernyataan yang sangat menyesatkan itu. Jadi orang yang gak percaya Dukun batal syahadatnya justru, hujarnya dalam video tersebut. Jadi orang yang gak percaya Dukun batal syahadatnya justru. Hari ini, warga muslim dan non-muslim melaporkan pengacara Dukun Firdaus Oywobo ke polisi terkait pernyataannya yang menyesatkan tersebut. Ditemani oleh pengacaranya, dua orang perempuan, muslim dan nasrani melaporkan Firdaus ke polisi karena sudah merasa sangat resah akan pernyataan-pernyataan Firdaus yang menyesatkan yang teridentifikasi mengarah ke adu domba dan perpecahan umat. Saya, ada beberapa teman-teman nih melaporkan seseorang, melaporkan saudara Firdaus, yang mengatakan di media sosialnya atau di media sosial bahwa orang yang tidak percaya Dukun berarti syahadatnya batal. Bapak pengacara ini mengatakan, atas pernyataan Firdaus yang menyesatkan itu berarti dia telah melakukan penyebaran atau melakukan berita yang cenderung bohong. Pasal atau undang-undang yang diduga untuk melaporkan pengacara Dukun ini adalah undang-undang ITE, yaitu penyebaran berita bohong. Jadi berdasarkan itu, topeng disampaikan oleh saudara Firdaus ini terkait pernyataannya berarti dia sudah melakukan penyebaran atau melakukan berita yang cenderung itu bohong. Nah, pasal atau undang-undang yang diduga untuk melaporkan kepada saudara Firdaus ini adalah undang-undang ITE, yaitu penyebaran berita bohong. Dian, perempuan muslim mulai menyatakan laporannya soal Firdaus yang dirasa sudah sangat meresahkan. Saudari Dian juga meminta pihak organisasi Islam seperti Ansor dan lainnya untuk memberikan dukungannya atas pelaporan Firdaus ke pihak berwajib ini. Nah, saudari Dian, coba. Jadi hari ini saya didampingin sama rekan-rekanankanku melaporkan Firdaus Bowie Bowo ya, berkait dukaan memberitakan berita bohong. Maksud saya gini, disitu jelas pernyataannya di video itu yang sudah viral ya, dia menyebutkan disitu bahwa orang yang gak percaya dukun itu batal sadatnya. Berarti kan batal masuk Islam dong. Nah, itu bagi saya sebagai pelapor yang umat Islam itu merasakan resah gitu loh. Karena kan agama Islam itu punya kepercayaan bahwa kita harus percaya dengan Tuhan, percaya dengan Allah. Dan seharusnya organisasi masyarakat Islam yang lainnya, contohnya Ansor atau yang lainnya, itu harus mendukung saya atau kami gitu loh dalam pelaporan ini. Selanjutnya, perempuan Kristiani atau non-Muslim ini juga menyatakan laporannya, karena menurut dia, pernyataan sesat Firdaus ini menggiring opini masyarakat untuk percaya dukun, dan dalam agama apapun, itu tidak dibenarkan, menurut dia pribadi, itu berarti mau mengadu domba dan menyebabkan perpecahan agama. Bisa dilanjutkan sama rakan saya? Boleh. Kebetulan di sini saya sebagai Nasrani ya, non-Muslim, yang dimana tidak membenarkan tentang pernyataan dari saudara Firdaus ini. Kenapa? Karena dia menggiring opini masyarakat untuk percaya dukun, sedangkan di agama masing-masing, kita hanya percaya kepada dukun yang maha kuasa. Seperti itu dari saya. Dari saya pribadi, itu berarti mau mengadu untuk perpecahan agama. Seperti itu menurut saya. Terima kasih telah menonton!